Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassir Limpo naik ke penyidikan. Bagaimana memastikan proses hukum berjalan transparans? Kita akan bahas bersama dengan Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, dan juga ada Ferry Amsari, dosen hukum Tata Negara dan peneliti Posdem Universitas Andalas. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus, Bang Ferry. Sore. Baik, yang pertama saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, bagaimana Anda lihat kasus yang menjerat Ketua KPK? Tersebar foto, ada juga laporan sudah masuk, naik ke penyidikan, Pak Agus. Pak Agus, tampaknya masih di mute suaranya. Boleh dibuka? Halo Pak Agus? Suara Pak Agus belum keluar. Baik, saya ingin sambil menunggu Pak Agus ke Bang Ferry dulu. Bang Ferry, bagaimana Anda melihat kasus yang menjerat Firli Bahuri sudah naik ke penyidikan, Bang Ferry? Ya, kasus ini tentu berkaitan dengan tindak pidana korupsi, jual beli, jabatan di Kementerian Pertanian. Tetapi juga ada korelasinya dengan penyalahgunaan wewenang yang bersifat pemerasan atau suap yang dilakukan oleh Pak Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK. Jadi, ini antara sebuah fakta A, juga ada fakta B. Ada kasus korupsi di ruang Kementan, juga korupsi yang dilakukan pimpinan KPK. Kedua-duanya mesti berjalan berimbang ya. Bahwa tidak bisa satu kasus mengabaikan kasus yang lain, itu juga perlu ditegaskan. Tidak berarti korupsi yang dilakukan pimpinan KPK menghilangkan kasus korupsi yang ada di Kementerian Pertanian. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa kasus korupsi Kementerian Pertanian diusut, sementara kasus tuap-menyuap yang melibatkan pimpinan KPK diabaikan. Karena dua-duanya mahal penting. Satu, bicara soal bagaimana memastikan perdagangan jabatan tidak terjadi. Satu lagi, memastikan agar pimpinan sebuah lembaga penting seperti KPK tidak menyalahgunakan wewenangnya. Dan paling penting, lepas dari nuansa politik apapun, kasus ini ada nilai atau bukti kasus korupsinya. Jadi jangan kemudian nuansa politiknya lebih dikedepankan daripada nuansa penegakan hukumnya. Oke, saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, sudah bisa bergabung audionya Pak Agus? Baik, tampaknya masih belum. Bang Ferry, ini kan kalau misalkan saksi sudah diperiksa untuk di kasus dugaan pemerasan. Saksi sudah diperiksa mentan, bahkan mantan mentan sudah diperiksa naik ke penyidikan. Bagaimana soal pemanggilan Ferry Bahuri-nya? Ya, saya pikir... Halo, halo. Oh, baik. Pak Agus tampaknya sudah bisa join ya. Bang Ferry, izin ya. Saya ingin ke Pak Agus dulu ya, karena sudah bisa join audionya. Udah, udah. Baik, baik. Udah, sekarang. Pak Agus, bagaimana Anda melihat? Ini kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh ketua KPK masuk penyidikan. Apa yang Anda baca dari kasus ini, Pak Agus? Halo, Pak Agus. Saya itu termasuk yang masih bingung ya, karena pertama, kelihatannya kan saya itu termasuk ya. Silahkan, silahkan. Syahri Rahdi Hasin Limpo kan juga belum tersangka kalau nggak salah. Perindiknya juga belum keluar. Nah, yang di periode Metro terhadap pimpinan KPK juga hanya naik ke penyidikan. Tapi perindiknya kan juga belum keluar. Oleh karena itu, sebetulnya kita, masyarakat itu masih menunggu-nunggu. Ini sebetulnya jalan ceritanya itu gimana sih kok? Masing-masing kemudian seperti menahan diri, masing-masing tidak ada kepastian hukum yang pasti terhadap dua-duanya ini. Padahal sebetulnya kan kepastian hukum itu harus segera diwujudkan. Jadi, baik yang di KPK maupun kuda Metro ini kan masih membingungkan. Padahal kalau pengalaman saya di KPK ya, pimpinan KPK itu sangat dibatasi dengan kode etik, tingkah lagu pribadi, maupun semuanya itu diatur dengan sangat jelas. Mulai saya masuk KPK, Pak Ferry mungkin tahu kalau saya itu satu-satunya orang yang bukan. Kalau ada pertemuan seperti ini gimana Pak Agus? Ada pertemuan di foto tersebar. Tapi jadi pimpinan KPK ya Pak Ferry ya. Tapi saya mencoba mempelajari hal-hal yang terkait dengan itu. Ini foto kan tersebar ada pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo. Itu kan apakah juga, ini kan harusnya dibatasi kan pertemuan pimpinan KPK dengan tokoh-tokoh tertentu. Misalkan Pak Agus, kalau Anda lihat? Kalau pertemuan itu sendiri tidak diperbolehkan. Jadi pertemuan seperti itu tidak diperbolehkan. Bahkan apalagi kok dengan tersangka ya, dengan calon atau pihak yang nanti mempunyai kemungkinan terkait dengan kasus yang akan ditangani, itu sudah diizinkan. Kode etiknya itu ada. Nah, dalam hal ini kalau yang dulu, kalau ada pimpinan yang melakukan pelangganan seperti itu, dulu namanya PI, pengawas internal. Tapi sekarang kan Dewan Pengawas, ya kan? Dengan bergantinya Undang-Undang KPK, menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu kan menjadi Dewan Pengawas. Mestinya Dewan Pengawas itu sangat aktif. Karena satu-satunya pengawas internal menurut pengalaman saya yang bisa memeriksa pimpinan itu hanya di KPK. Anda kalau lihat di kementerian, kemudian di mana di pemerintahan daerah itu tidak pernah seorang irjen itu meriksa menterinya tidak pernah. Tapi kalau di KPK itu dilakukan zaman saya. Tapi ini juga kemudian Dewan harus sangat melakukan tugasnya dengan betul. Tapi kalau ada peristiwa itu harus diperiksa. Kemudian hasilnya nanti kalau pimpinan itu ada yang namanya komisi etik kalau untuk pimpinan. Kalau memang dirasakan ada pelanggaran yang berat, saya nggak tahu apakah Undang-Undang yang sekarang cukup dewas kemudian yang tidak perlu ada komisi etik. Karena kalau komisi etik itu melibatkan ahli-ahli dari luar yang dulu dilakukan. Jadi sebetulnya zaman dulu pun yang namanya pengawasan itu sangat ketat. Bahkan kalau pengawas internal menemukan pelanggaran-pelanggaran pimpinan, dia bisa membentuk komisi etik. Oke, sebelum tadi bahas soal dewas yang harus bergerak, Bang Ferry, apakah perlu seorang Firli Bahul ini dinonaktifkan dulu untuk memudahkan penyidik dari Polri mengusut soal dugaan pemerasan? Atau bagaimana kalau pandangan Anda Bang Ferry? Ya, sebenarnya Pak Agus sudah sampaikan tadi bahwa aspek dramanya ini terlalu tinggi dibandingkan aspek penegakan hukum. Apalagi kalau kita bicara standar etik ya, standar etiknya itu kalau pimpinan KPK menurut saya memang tinggi di atas yang lain ya. Mereka betul-betul harus menjaga marwah institusi. Nah, yang paling terbaik adalah mengundurkan diri. Nah, saya sendiri tidak yakin Pak Firli akan melakukan standar etik tertinggi itu. Karena berbagai kasus sebelumnya, Pak Firli tidak menunjukkan etikan baik sebagai pimpinan KPK yang menjaga marwah, terutama proses penegakan etik. Ini kelemahan Pak Firli dari dulu ya, nilai etik itu lemah sekali. Misalnya kasus helikopter dan lain-lain itu sudah memperlihatkan standar etiknya sangat rendah. Nah, kalau publik mempertanyakan kenapa dia tidak mundur, ya pasti tidak ketemu. Sikap tegas dari dewaslah yang perlu ditunjukkan. Sejauh ini dewas lebih mirip sebagai dewan pelindung pimpinan KPK yang melanggar etik, daripada dewan yang menegakkan etik dan nilai etika yang baik di KPK. Jadi kalau seperti ini supervisinya dari mana nanti, kalau misalkan Anda pun kurang yakin dengan dewas, Bang Firli? Ya, karena ada beberapa putusan dewas yang mestinya sudah memberikan sanksi pemberhentian kepada pimpinan-pimpinan KPK yang melanggar etik. Nah, pelajaran dari perkara-perkara sebelumnya itu yang membuat ketidakyakinan. Tapi ini konteksnya memang agak berbeda ya, konteksnya ini nuansanya sangat terbuka, ruang politik besar diamati oleh banyak orang, bahwa ada pemberhentian yang dilakukan pimpinan KPK secara terbuka, empat kali menerima uang hasil pemberhentian itu berkaitan dengan kasus besar yang sedang jadi sorotan. Jadi ini memang publik juga harus hati-hati ya, dan jernih melihat kasus ini, ini ada dua kasus yang saling berkaitan dan kedua-duanya salah menurut saya. Ini kan melibatkan dua lembaga, KPK, Polri yang sama-sama tengah melanjutkan proses hukum. Jadi, apakah kalau di undang-undang KPK yang baru ini, Anda melihat apakah bisa Presiden untuk bersikap melihat dugaan pemerasan ini, Bang Weri? Kalau dilihat, ini dua institusi berada di wilayah kekuasaan Presiden. Kedua-duanya di bawah kekuasaan Presiden berbasis undang-undang KPK yang baru. Satu di rumput kekuasaan Presiden, satu lagi institusi kepolisian ada di bawah Presiden. Nah, bagi saya, kalau Presiden punya sikap anti-korupsi yang baik, ini semua akan segera dituntaskan. Dua institusi yang penting ini harus betul-betul menunjukkan sikapnya dalam pemberantasan korupsi. Kalau Presiden berkeinginan membenangi korupsi yang ada. Satu, sangat penting KPK tidak boleh ditempati oleh orang-orang yang standar etiknya lemah, punya masalah, korup, melakukan pemberantasan. Satu lagi, polisi juga harus bertindak untuk segera memastikan institusi. KPK bisa membersihkan kementerian pertanian yang juga bermasalah. Baik. Pak Agus, ini kan kasus dugaan pemerasan di Polda sudah naik penyidikan. Ada atensi dari Mabes Polri. Harus segera bergerak Dewan Pengawas berdasarkan dengan proses hukum di Polri. Pak Agus. Segera bergerak Dewan Pengawas berdasarkan dengan Mabes Polri. Ya, sebetulnya kalau baru naik, sependidiknya belum keluar, itu kemudian memang belum memenuhi pasal 32 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 terkenal-kenal KPK. Jadi kalau di pasal itu kan jelas. Pimpinan itu akan diberhentikan oleh Presiden kalau seperindik dari Polda itu keluar. Sebetulnya itu. Nah, selama baru naik tapi seperindiknya belum keluar juga nggak bisa diberhentikan oleh Presiden. Tapi untuk Dewas bagaimana? Ini seperti dua-duanya itu ketidakpastiannya nyata sekali. Oleh karena itu sebetulnya dua-duanya harus menentukan sikap. Ini betul nggak terjadi pemerasan seperti itu? Perindiknya keluar. Itu nanti komisioner KPK yang terkait dengan pemerasan itu pasti dihentikan oleh Presiden. Nah, Presiden tinggal mencari penggantinya sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Tapi Dewas bisa paralel juga tidak Pak Agus untuk bisa menyelisik soal ini? Soal dugaan pemerasan ini? Bisa. Sangat bisa. Jadi kalau saya membandingkan Dewas itu seperti pengawas internal yang dulu. Pengawas internal itu begitu ada isu gitu harus mendalami, harus bergerak. Dan rasanya bukti itu sangat mudah diketemukan. Karena ini ngelanggar kode etik yang ada di KPK atau tidak. Itu Dewas dengan mudah bisa menentukan itu. Dan nanti kemudian Dewas sendiri yang bisa bersikap untuk menentukan langkah apa yang perlu dilakukan. Kalau saya prosedurnya hari ini agak belum tahu ya. Kalau dulu kan pengawas internal itu kemudian mengusurkan membentuk komite etik kalau untuk pimpinan. Kalau untuk pegawai maupun penasihat itu namanya Dewan, GPP Dewan Pembinaan Pegawai. Oke. Baik. Jadi ada perbedaan. Kita ke Bang Ferry. Bang Ferry, kalau misalkan tadi disinggung soal perlu nggak sih dinonaktifkan dulu Firly agar memudahkan Polri untuk... Jadi. Baik. Pak Agus, saya ingin ke Bang Ferry ya. Tadi sudah saya tangkap gambaran dari Anda soal bagaimana internal KPK. Nah, kalau misalkan dari Polri bagaimana Bang Ferry, apakah perlu dinonaktifkan untuk memudahkan Polri untuk bisa memanggil Firly Bahuri untuk memudahkan pengusutan ini? Bang Ferry. Ya, kalau dilihat konteksnya ya bahwa ini kasus tindak pidana korupsi. Tentu karena masing-masing institusi punya kemerdekaan institusi sendiri. Dan laporannya ada ditujukan kepada kepolisian. Kepolisian tentu tidak perlu berbahasa-bahasi untuk memastikan pemeriksaan atau melakukan langkah tindak lanjut ya. Apalagi kalau bicara KPK sebagai institusi yang meskipun berada di rumpun kekuasaan eksekutif. Dia dinyatakan merdeka. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Nah, karena sifat kemerdekaan itu merdeka juga bagi kepolisian untuk kemudian menindaklanjuti proses dugaan bahwa pimpinan KPK dalam hal ini, Firly Bahuri, telah melakukan pemerasan atau tindak pidana suap yang kemudian berkaitan dengan perkara di tubuh KPK. Artinya ketika perkara ini berada di tubuh KPK, untuk memastikan independensi proses penyelidikan mesti ditangani oleh institusi lain. Nah, di sini bagi saya kesempatan bagi kepolisian untuk membuktikan apakah institusinya betul-betul mampu menangani perkara korupsi yang sejam selama ini diragukan mampu ditangani oleh kepolisian. Ini kesempatan penting bagi kepolisian untuk memproses perkara yang menyentuh pimpinan KPK. Yang kedua, Mas, saya perlu berespon bahwa kasus itu kasus etik, tidak kasus hukum. Jadi, apakah proses hukum sedang berjalan atau belum berjalan, maka Dewas punya kewajiban menindaklanjuti pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK. Jadi, ini harus cepat diambil oleh Dewas untuk memeriksa pelanggaran etik ini. Baik. Bang Ferry Amsari, terima kasih telah menyampaikan pandangannya. Pak Agus Raharjo, juga mantan Ketua KPK, terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu, Bapak-Bapak.